Intro Ada sebuah tradisi unik di Polandia di mana terdapat tradisi menyiram wanita dengan airkar Mau tau jawabannya? Silahkan tonton sampai selesai Polandia adalah sebuah negara republik di Eropa Tengah yang dulunya merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di benua Eropa Polandia dikenal sebagai negara yang punya sejarah yang begitu kental meski pernah melalui sejarah kelamperang dunia Ii puluhan tahun silam Nama resmi Polandia adalah Rezetspospolita Polska atau Republik Polandia Nama Polandia diambil dari nama Sukapolanie yang berarti manusia yang hidup di alam terbuka Polandia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Rusia dan deklarasi negara republiknya pada 11 November 1918 Namun perayaan hari kemerdekaannya sempat dilarang selama kurang lebih 50 tahun dari 1939 hingga 1989 di bawah pemerintahan komunis Polandia jadi satu-satunya negara Eropa yang nggak pernah bekerja sama dengan nasi nggak menyerah dan terus melakukan perlawanan terhadap upaya pendudukan Jerman selama Perang Dunia berlangsung Sekitar 85% bangunan di kota Warsawa hancur selama Perang Dunia Ii pasca perang berakhir kota dibangun kembali tanpa perencanaan matang sehingga hasilnya kurang memuaskan di mata para penduduknya Namun kota kuno Warsawa kini sudah terdaftar dalam UNESCO World Heritage Site Bendera Polandia sangat familiar karena mengingatkan kita dengan bendera merah putih bedanya warna putih menjadi bagian atasnya sedangkan warna merah menjadi bagian bawahnya Warna merah dan putih ini berasal dari emblem khas Polandia yang bergambarkan elang putih dalam bingkai merah dalam bidang warna putih Polandia juga dikenal sebagai salah satu negara penghasil buah apel terbesar di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan Turki Selanjutnya kami akan mengajak Bang Bro semua untuk melihat fakta-fakta menarik tentang negara Polandia apa saja ya Bang Bro Lokasi geografis Polandia terletak di Eropa Tengah dan berbatasan dengan Jerman di Barat Ceko dan Slovakia di Selatan Ukraina di Timur Belarus di Timur Laut dan Laut Baltik dan Laut Utara di Utara Ibu Kota Ibu Kota Polandia adalah warsawa yang juga merupakan kota terbesar di negara ini Bahasa Polandia dianggap sebagai bahasa paling sulit bagi orang asing karena pengucapannya yang harus membengkokkan lidah dan adanya sistem gender rumit yang membedakannya Sejarah Panjang Polandia memiliki sejarah yang kaya dan panjang dengan beberapa periode kejayaan dan kejatuhan Negara ini pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di Eropa pada abad pertengahan Orang-orang Polandia dikenal sangat religius dengan mayoritas penduduknya memeluk agama katolik Perkembangan ekonomi Polandia selama beberapa dekade terakhir telah menjadi sorotan dengan negara ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dan transformasi ekonomi setelah jatuhnya rezim komunis Pertumbuhan ekonomi Polandia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat sejak tahun 1990 dan pertumbuhan rata-rata tahunan produk domestik bruto PDB sekitar 4 hingga 5 persen dalam dua dekade terakhir Anggota Uni Eropa Polandia bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004 Keanggotaan dalam Uni Eropa membantu negara ini dalam hal akses pasar, investasi, dan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut Industri Manufaktur Sektor manufaktur adalah salah satu pendorong utama ekonomi Polandia Produksi mobil, peralatan elektronik, dan barang-barang konsumen merupakan contoh-contoh sektor ini yang berkembang pesat Inovasi, dan teknologi Polandia juga telah berinvestasi dalam sektor teknologi dan inovasi Banyak perusahaan teknologi mulai berkembang di Polandia dan negara ini juga memiliki komunitas startup yang semakin berkembang Tingkat pengangguran Tingkat pengangguran di Polandia telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir Ini menunjukkan tanda-tanda penguatan pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Infrastruktur dan Transportasi Polandia telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam pengembangan infrastruktur dan transportasi termasuk jaringan, jalan raya modern, jalur kereta api cepat, dan pelabuhan yang berkembang Tantangan ekonomi Meskipun ada banyak pencapaian, Polandia masih menghadapi beberapa tantangan termasuk kesenjangan pendapatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta kebutuhan untuk meningkatkan tingkat inovasi dan pendidikan Secara keseluruhan, Polandia telah berhasil mengubah ekonominya menjadi pasar yang lebih terbuka dan beragam dengan pertumbuhan yang stabil dan investasi yang kuat dalam berbagai sektor Setiap budaya memiliki beragam individu dengan perilaku yang berbeda-beda Namun seperti di mana saja, beberapa kebiasaan, buruk, atau perilaku negatif mungkin dapat dijumpai di antara sebagian orang Polandia Beberapa di antaranya mungkin termasuk penggunaan rokok Seperti di banyak negara lain, beberapa orang Polandia mungkin masih merokok meskipun upaya untuk mengurangi jumlah perokok terus dilakukan Ketidaktepatan Waktu Seperti di beberapa budaya lain, ada kemungkinan bahwa beberapa orang Polandia mungkin kurang patuh terhadap waktu atau terlambat dalam janji atau pertemuan Ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas Beberapa orang Polandia mungkin melanggar aturan lalu lintas seperti parkir sembarangan atau melampaui batas kecepatan meskipun ini dapat ditemui di berbagai negara Minum alkohol berlebihan Budaya minum alkohol di Polandia bisa intens dalam beberapa situasi sosial dan ada kemungkinan beberapa orang mengonsumsi alkohol berlebihan Sikap kurang ramah Beberapa individu mungkin memiliki sikap kurang ramah atau tidak menyambut orang asing dengan semangat Kurangnya keramahan di layanan pelanggan Pelayanan pelanggan di beberapa tempat mungkin kurang ramah atau tidak responsif Ketidaksetujuan terhadap pendatang asing Seperti di banyak negara ada kemungkinan bahwa beberapa orang Polandia mungkin memiliki sikap kurang positif terhadap pendatang asing atau kelompok minoritas Ketidakpedulian terhadap lingkungan Beberapa individu mungkin kurang memperhatikan masalah lingkungan atau tidak menjaga kebersihan di tempat umum Pengabayan aturan kesehatan Terutama selama situasi seperti pandemi beberapa orang mungkin tidak mematuhi pedoman kesehatan yang diberlakukan oleh otoritas Ketidaktoleranan terhadap LGBT Kiplus Meskipun pandangan ini tidak mencerminkan seluruh populasi Polandia ada perdebatan dan kontroversi tentang isu LGBT Kiplus di Polandia yang telah menimbulkan ketidaksetujuan dan intoleransi di beberapa kalangan Budaya dan Warisan Polandia memiliki warisan budaya yang kaya termasuk seni lukis, sastra, musik klasik seperti Friedrich Chopin dan arsitektur bersejarah Polandia terkenal dengan solusi yang inovatif, pikiran ilmiah yang original dan kekayaan budaya yang bisa dilihat dari banyaknya festival dan tradisi di negeri tersebut Ada beberapa tradisi unik di Polandia Perayaan Budaya Polandia merayakan beberapa festival dan perayaan tradisional termasuk Pascah dan Natal Upacara budaya seperti Wianki yang melibatkan menghias guirlanda bunga dan merayakan malam terpendek dalam setahun juga populer Semigus-tingus di Polandia Pascah dirayakan dengan cara berbasah-basahan atau saling menyiram air Ini juga dikenal sebagai Wet Monday di mana orang-orang akan menyiramkan air ke satu sama lain sebagai simbol pemurnian dan kelahiran kembali Mereka bisa menyiram air baik itu dari ember hingga pistol air yang disiram benar-benar basah kuyuk Setiap musim dingin berganti dengan musim semi yang lebih hangat semua orang di Polandia bersuka cita menyambutnya Salah satu bentuk kebahagiaan mereka dilampiaskan dalam tradisi menenggelamkan boneka buatan tangan ke sungai atau danau Tradisi yang disebut menenggelamkan Marsana adalah tradisi Slavia kuno yang dirayakan di Polandia untuk mengakhiri musim dingin dan menyambut musim semi Tradisi ini menurut berbagai sumber berasal dari abad ke-16 dan merupakan tradisi paganisme Marsana adalah penjelmaan dari Dewi kuno Slavia yang melambangkan musim dingin dan kematian Dewi tersebut dibuat menjadi boneka yang biasanya terbuat dari jerami oleh anak-anak dengan dibalut kain dan hiasan manik-manik Setiap sore hari pada 21 Maret anak-anak membawa boneka tersebut untuk dibakar dan dibuang ke dalam danau atau sungai sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional Penyiksaan pada boneka tersebut dianggap simbol untuk membuang hal buruk selama musim dingin Walaupun mungkin terdengar sedikit mengerikan acara ini memiliki akar sejarah dan budaya yang mendalam Hingga kini tradisi tersebut masih dilangsungkan sebagai tradisi menarik yang layak ditonton Krakow Kota tua Krakow adalah salah satu tujuan wisata utama di Polandia Di sini Anda dapat menjelajahi Kastil Wawel kota tua yang indah dengan lapangan utama dan juga mengunjungi museum nasional dan galeri seni nasional Warsawa Ibu kota Polandia memiliki kombinasi menarik antara warisan sejarah dan modernitas Anda dapat mengunjungi istana kebudayaan dan sains Taman Lazienki dan berjalan-jalan di sekitar Wilanopeles Wielitska Salt Mine Tambang garam Wielitska adalah situs warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan kamar-kamarnya yang indah yang terbuat dari garam dan patung-patung yang diukir Malborg Kessel Kastil Malborg adalah kastil terbesar di dunia dan merupakan situs UNESCO Ini adalah warisan abad pertengahan yang mengesankan Polandia memiliki banyak danau Arun dan Piotr mengungkapkan bahwa danau menjadi bentang alam ikonik dari Polandia Takkan lengkap rasanya membicarakan Polandia tanpa membahas danau yang ada di negara tersebut Terdapat belasan danau di wilayah Polandia Salah satunya adalah danau Sniadwi yang merupakan danau terbesar di negara tersebut Bagi Piotr dan Arun, liburan ke Polandia tidak akan lengkap rasanya jika belum mengunjungi salah satu danau di negara tersebut Agama Mayoritas penduduk Polandia menganut agama Katolik Roma Gereja Katolik memiliki peran yang kuat dalam budaya dan sejarah Polandia Peninggalan Sejarah Perang Dunia II Polandia adalah salah satu negara yang paling terdampak oleh Perang Dunia II Banyak situs bersejarah terkait holokos dan pertempuran besar dapat ditemukan di Polandia Pulinya demokrasi setelah periode komunisme yang panjang Polandia bertransisi menjadi negara demokrasi Negara ini memiliki sistem pemerintahan Republik Parlementer Keanggotaan NATO Polandia adalah anggota dari organisasi perjanjian NATO dan negara ini memiliki hubungan keamanan yang kuat dengan negara-negara anggota NATO lainnya Masakan Tradisional Masakan Polandia terkenal dengan hidangan-hidangan seperti pierogi semacam dumpling, bigostew, dan kielbasa sosis Kajaiban Alam Taman Nasional Tatra adalah wilayah pegunungan yang indah dan merupakan bagian dari pegunungan Karpaten Ini adalah tempat yang populer bagi para pendaki dan pecinta alam Setelah mengalahkan tentara Polandia pada September 1939 Pasukan Jerman menindas rakyat Polandia secara keji dengan membantai ribuan warga sipil menerapkan program kerja paksa besar-besaran dan merelokasi ratusan ribu warga Ketika itu kebijakan Jerman dimaksudkan untuk menghancurkan bangsa dan kebudayaan Polandia serta secara kejam mengeksploitasi kaum petani dan pekerja Polandia Jerman membantai ribuan lebih pimpinan sipil Polandia dari berbagai kalangan serta banyak lagi yang dikirim ke kamp-kamp konsentrasi Tim Nas Polandia merupakan salah satu tim nasepak bola asal benua Eropa Polandia merupakan salah satu tim kuda hitam di tiap kompetisi yang diikuti bahkan pernah mencapai babak semifinal piala dunia tahun 1974 dan 1982 Beberapa pemain terbaik dari Polandia yang legendaris misalnya Zbigniew Boniek, Grzegor Slato, Uladislaus Muda, hingga Robert Lewandowski Secara umum, era kejayaan Polandia terjadi di era 70N dan 80N Di era 70N, Polandia sukses meraih medali emas Olimpiade 1972 dan sukses menembus babak semifinal piala dunia 1974 Polandia kemudian kembali mencapai babak semifinal di piala dunia 1982 Bang bro, itulah fakta menarik dari negara Polandia Jika ada kesalahan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di Fakta Negara Nepal wszystko bela Celtic Bang bro, itulah bang bro bang bro, tum j quan différentes bang bro, tworkan bang bro, drawing bang blan bang bro, tworkan